Intro Hai, sahabat kabar Medan, ketemu lagi bareng Cassandra disini di InFrame Nah, di InFrame ini kita bakal bahas-bahas video-video yang kocak, viral dan yang pastinya ini bakal seru banget untuk dibahas Nah, penasaran kan? Cassandra punya beberapa video yang paling viral di minggu ini Langsung saja kita lihat video pertama Oke, di video pertama kali ini ada video viral nih ya yang lagi rame dibicarakan netizen karena ada sekelompok remaja yang nakal nih bermain petasan Eh, tapi instan karma langsung kena balik loh Langsung kena tabrak sama pengendara sepeda motor Waduh, kasian sih sebenarnya Cuman ya salah sendiri ya Itu kan mengganggu orang, mau main main, mau mengejutin orang Tapi instan karma langsung kena tabrak Kasian juga sih sama yang jatoh gara-gara dia Ini itu pasti nanggung malunya itu loh ya Kayaknya sih sakitnya gak seberapa Tapi nanggung malunya itu luar biasa sekali ya Itu dia tadi video yang pertama Next, kita punya video kedua disini Yang lagi viral juga pastinya Nah, ini kejadiannya di Sumatera Utara ya Dan itu sebenarnya cukup miris Karena ada orang yang tega ngebuang sampah sebesar sofa Sofa di ruang tamu kalian ya Kayak gini, kalian bisa lihat sendiri disitu Dia buang sampah ke gorong-gorong atau ke paret Coba bayangin Dimana hati nuraninya buang sampah disitu Itu kan tempat makhluk hidup yang kota Ya, bercanda ya Tapi ini pasti memang bener-bener jahat sih bisa dibilang Karena itu kan mengganggu aliran air ya Itulah yang buat-buat banjir tadi Orang ngebuang sampah plastik kayaknya mainstream Ini anti-mainstream sofa yang dibuang Kalian bayangin tuh Oke, kita langsung lanjut lagi ke video selanjutnya ya Nah, yang video ini kita lihat Kayaknya normal Ada orang yang ngejagain pasien yang sakit Tapi sebenarnya bukan itu loh guys Ini adalah maling ya Perampok yang pengen ngerampok barang dari pasien itu Lihat tuh Tasnya diambil loh ternyata Ini susah bilang sih Ini kami cuma bisa bilang drafo Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pemberani Karena ini rumah sakit dan ruang isolasi Untuk pasien covid-19 Tas luar biasa gak tuh Gimana nih menurut kalian Luar biasa gak sih Gak takut virus Gak takut polisi Gak takut penjaga Tapi yang herannya ya Kenapa bisa masuk gitu loh Ini kan ruang isolasi yang notabene Gak boleh ada satu orang pun yang masuk gitu Dan ini salah satu rumah sakit di Sumatera Utara ya Ini bener-bener ruang isolasi covid-19 Dia masuk diem-diem Ngambil tas dari pasien Terus udah kabur gitu Dan ini belum tau sih hasilnya kayak mana sekarang Mungkin masih dalam pengajaran polisi Tapi ini luar biasa Kami mengucapkan Luar biasa Kamu pemberani sekali Sangat pemberani Pemuda pemberani Kayaknya udah gelap ya Gara-gara mau dekat lebaran butuh duit Oke itu dia tadi Tiga video viral versi in frame Untuk minggu ini Kita nanti bakal update terus Video-video yang kocak Viral seru pastinya Untuk dibagikan sama sahabat kabar medan semua Dan kita bakal bertemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax